Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Jurnal Monolog Refleksi Tugas Demonstrasi Konsektual Pengambilan Keputusan Sebagai Pemimpin Pembelajaran Baik, yang pertama adalah bagaimana cara saya nanti mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang didapatkan di program guru penggerak ini di sekolah Yang pertama adalah saya akan menerapkan pengetahuan ini tentu saja di kelas 11 di mata pelajaran yang saya ampuh yaitu PKU sebanyak 12 rombongan belajar melalui PGG lalu selain itu saya juga menjadi wali kelas sehingga saya akan menerapkan ini dalam kegiatan pembinaan wali kelas kelas 1147 melalui WhatsApp dan video conference Nah, selain kepada siswa saya juga akan mengadakan kegiatan sosialisasi kepada orang tua atau wali kelas 1147 secara online juga lalu berdiskusi dengan rekan sesama guru baik secara langsung maupun online dan menginformasikan pengetahuan yang saya peroleh itu melalui status WhatsApp yang dapat dilihat oleh rekan-rekan guru Nah, lalu bagaimana langkah-langkah awal yang saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran tentunya sesuai dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya yaitu saya akan melakukan langkah-langkah awal sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan yang diawali dari mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi yang dihadapi apakah ada dilema etika atau tidak atau itu adalah hanya bujukan moral lalu menentukan siapa saja yang terlibat mengumpulkan fakta-fakta pengujian benar atau salah pengujian paradigma benar-lawan benar melakukan prinsip resolusi dan investigasi, menentukan investigasi opsi trilema dan selanjutnya adalah pembuatan keputusan itu sendiri dan melakukan refleksi kapan saya akan menerapkan langkah-langkah di atas nah langkah-langkah ini tentunya sesuai dengan kegiatan yang tadi sudah saya sampaikan mengenai penerapan pengetahuan dalam pelajaran PKWU tentunya sesuai jadwal PJJ PKWU yaitu setiap hari Kamis jadi ini terintegrasi dalam OPOM lalu selain itu juga dimungkinkan sekali dilakukan setiap hari selama memungkinkan apabila terdapat siswa yang berkonsultasi baik melalui WhatsApp atau bertemu langsung lalu mengenai pembinaan wali kelas juga ini tentunya dapat dilakukan setiap hari selama memungkinkan apabila memang terdapat siswa yang ingin berkonsultasi lalu juga penyampaian informasi melalui grup WhatsApp kelas itu minimal satu minggu sekali lalu informasi melalui video conference itu minimal satu bulan satu kali lalu untuk kegiatan sosialisasi kepada orang tua ini juga sama setiap hari selama memungkinkan apabila ada orang tua atau wali yang ingin berkonsultasi lalu penyampaian informasi melalui grup WhatsApp orang tua itu minimal satu minggu sekali dan melalui video conference itu rencananya saat pembagian rapot PTS lalu yang selanjutnya adalah berdiskusi dengan rekan sesama guru tentunya setiap hari selama ada kesempatan lalu menginformasikan pengetahuan yang didapatkan melalui status WhatsApp itu minimal satu modul satu kali dan siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran maksudnya adalah kepala sekolah, wakasek, serta staff lalu rekan sesama guru disini ada rekan terdekat saya misalnya ada Bu Eci, Bu Dera Pak Dede yang kebetulan suami saya juga dan rekan-rekan guru yang lain ada rekan sesama CGP saya sering berdiskusi dengan Bu Nila, Bu Eci dan rekan-rekan lainnya lalu pengajar praktik, petaufik lalu ada ibu fasilitator, ibu lina dan instruktur berikut adalah daftar tugas checklist yang jurnal monolog yang mudah-mudahan sudah terjawab dari penjelasan tadi terima kasih banyak mungkin itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila terdapat kekurangan Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih